Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Halo anak-anak hebat yang luar biasa Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Ibu harap walaupun belajarnya di rumah saja Anak-anak semua harus selalu rajin dan bersemangat ya belajarnya Tetap berdoa dan berharap semoga pandemi ini cepat berlalu Agar kita bisa segera kembali ke sekolah dan belajar bersama lagi Perkenalkan dulu nama Ibu Ayu Erfiana Bisa dipanggil Ibu Ayu Sebelum mulai belajar Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya Menggunakan sabun dan membilasnya pada air yang mengalir Sebelum dan sesudah memulai kegiatan Kalau sudah mari kita bersiap untuk memulai pembelajaran hari ini Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan Dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini Angkat tangannya, tundukkan kepalanya, berdoa dimulai Berdoa selesai Siswa hebat, untuk belajar di rumah kali ini Kalian akan ditemani lewat program TV Sekolah Yuk Yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Bekerjasama dengan TV Tabalong Kali ini saya Ibu Ayu akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan Untuk pembelajaran di rumah kalian pastinya ditemani oleh ayah atau bundanya ya Untuk itu jangan lupa Ucapkan tolong bila minta bantuan Ucapkan maaf jika melakukan kesalahan Dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan Jika kalian telah melaksanakan ini semua Maka kalian adalah anak-anak yang hebat dan luar biasa Siswa hebat, pada kesempatan ini kita akan belajar tema 3 Benda di sekitarku Subtema 2 Wujud benda Dan pembelajaran 3 dengan materi Sifat benda padat Sebelum kita masuk ke dalam materi Terlebih dahulu Ibu sampaikan apa yang akan kalian dapatkan Setelah kalian menyaksikan pembelajaran ini Yang pertama Dengan mengamati gambar dan melakukan percobaan di rumah Siswa dapat mengidentifikasi sifat benda dengan tepat Yang kedua Dengan mengecahkan soal cerita Yang berkaitan dengan jarak Siswa dapat menggunakan pengetahuan yang dimiliki Untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan benar dan percaya diri Yang ketiga Dengan memperhatikan tempo musik Siswa dapat memeragakan gerakan kaki sesuai dengan tempo musik Anak-anak yang luar biasa Apa kalian masih ingat Pembelajaran sebelumnya Yang membahas tentang wujud benda Siapa yang masih ingat wujud benda itu ada berapa dan apa saja sih? Iya betul Wujud benda itu ada tiga Yang pertama benda padat, cair, dan gas Perhatikan gambar yang ada di layar televisi kalian ya Sekarang siapa yang masih ingat apa saja contohnya? Yang pertama ada benda padat Contohnya ada bola Ada timbangan Ada pensil Penghapus dan penggaris Selanjutnya yang kedua ada benda cair Contohnya yang pertama ada air Yang kedua ada minyak Benda yang ketiga adalah benda gas Contohnya yaitu Udara yang biasa kalian hirup Asap dan awan Nah ternyata siswa hebat Tidak cuma manusia loh yang punya sifat Benda-benda yang tiga itu tadi ternyata juga punya sifat Yang pertama kita pelajari adalah Sifat benda padat Benda padat tersusun dari Z padat Z padat memiliki partikel-partikel yang tersusun rapat dan teratur Sehingga antar partikel memiliki ikatan yang sangat kuat Kerapatan partikel yang dimiliki Z padat membuat partikel-partikel pada benda padat tidak dapat bergerak dengan bebas Selanjutnya ada sifat-sifat benda padat Selanjutnya ada sifat-sifat benda padat yaitu Bentuknya padat tidak dipengaruhi oleh wadahnya Memiliki volume yang tetap dan menempati ruang Untuk contoh benda padat itu sendiri adalah benda yang terbuat dari Batu, plastik, besi, ada logam tapak kuda dan yang terakhir dari kayu Nah sekarang ibu mau tanya Kira-kira benda padat apa saja ya yang bahannya itu terbuat dari plastik Nah perhatikan gambar yang ada di layar televisi kalian Yang pertama ada toples plastik Yang biasanya kalian pakai untuk membawa bekal dari rumah Yang kedua gelas plastik Yang ketiga ada botol minum plastik Dan yang keempat penggaris Yang biasanya kalian bawa ke sekolah Kalian gunakan untuk mengukur panjang dan jarak Sekarang ibu mau tanya Kira-kira benda apa lagi ya yang bisa kita gunakan untuk mengukur Berat, panjang, ataupun jarak Nah disini ibu punya gambar Yang pertama ada gambar timbangan yang biasa kalian gunakan untuk menimbang berat Berat badan Iya Yang kedua juga ada timbangan yang biasa digunakan untuk menimbang buah biasanya Atau benda-benda lainnya Nah selanjutnya gambar yang ketiga ada gambar penggaris Yang biasa kalian gunakan untuk mengukur panjang Nah kalau yang terakhir ini Ini lebih panjang dari penggaris Bisa digunakan untuk mengukur panjang dan juga jarak Anak-anak ibu yang luar biasa Pembelajaran akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Halo anak-anak ibu Terima kasih ya kalian masih bersama ibu untuk menyaksikan pembelajaran kita hari ini Mari kita lanjutkan pembelajarannya Tadi kita membahas tentang alat yang digunakan untuk mengukur berat, mengukur panjang dan mengukur jarak Sekarang ibu mau tanya kira-kira alat apa ya yang bisa kita gunakan untuk mengukur jarak suatu tempat Misalnya jarak antara rumah kamu dan sekolah Untuk itu sekarang coba perhatikan contoh soal yang ada di layar televisi kalian Yang pertama Lihat gambar denah ini ya Disini ada rumah dayu, ada sekolah dan ada pasar Pertanyaannya rumah dayu berjarak 6 km dari sekolah Jarak dari sekolah ke pasar adalah 7 km Pertanyaannya berapa ya kira-kira jarak yang ditempuh dayu dari rumahnya untuk langsung ke pasar Sekarang mari kita jawab bersama Lihat benahnya ya Jarak yang ditempuh dayu dari rumah ke sekolah adalah 6 km Sekarang ditambahkan dengan jarak yang ditempuh oleh dayu dari sekolah ke pasar 7 km Maka 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km Ingat ya setiap soal cerita itu harus disertai dengan jadi Jadi di akhir setelah kita mendapatkan hasilnya kita beri keterangan Jadi jarak yang ditempuh dayu dari rumah ke pasar adalah 13 km Bagaimana siswa hebat bisa dipahami? Pasti bisa dong ya Oh iya kalian boleh loh bertanya dengan ayah, bunda, kakak, tante atau paman yang ada di rumah Jika memang kalian masih kurang memahami tentang penjelasan dari ibu Oke sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua Nah disini ada soalnya ya Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus Jarak Jakarta ke Bandung adalah 130 km Bus tersebut telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter Berapa kilometer kira-kira sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Kita jawab bersama ya Sebelumnya perhatikan dulu soal yang disini Untuk soal yang kedua ini sedikit berbeda Karena ada satuan yang berbeda Nah untuk melihat kira-kira satuan apa yang digunakan Perhatikan ya Dari sini ada yang namanya kilometer Lanjut lagi di sebelah sini ada yang namanya satuan meter Gimana bu cara kita menghitung? Untuk menghitungnya kita pertama-tama harus menyamakan dulu semua satuannya Dari mana kita bisa tahu satuan apa yang kira-kira kita gunakan? Lihat pertanyaan Pertanyaannya adalah berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Kalau sudah diperhatikan kita bisa lanjut ke cara mengerjakannya ya Nah disini pertanyaannya tadi ditanya kilometer Berarti 50.000 meter itu harus kita ubah ke kilometer Perhatikan tangga satuan yang ada di layar televisi kalian Pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan ya tentang satuan kilometer sampai meter Nah untuk mengingatnya kembali Ibu sediakan lagi gambar tangga satuannya di layar televisi kalian Ingat ya disini ada keterangannya Panah ke bawah yang artinya setiap turun dia dikali dengan 10 Nah sedangkan di bawahnya ada panah naik ke atas Yang artinya kalau tangga itu naik dia dibagi dengan 10 Dan setiap tangganya itu dihitung Naik satu tangga dihitung 10 Naik satu tangga dikalikan 100 Naik lagi satu tangga 1000 Tangga lagi 10.000 100.000 sampai 1 juta Sekarang berarti kita harus mengubah Nah tadi ada pertanyaannya 50.000 meter kita ubah ke kilometer Perhatikan ya Nah dari meter ke kilometer kira-kira apa yang harus kita lakukan Naik atau turun anak-anak? Iya betul naik Nah sekarang kita coba hitung ya naiknya berapa kali dari meter 1, 2, 3 Berarti naiknya ada 3 kali Yang artinya dari meter ke dekameter dibagi dengan 10 Dari dekameter ke hektometer dibagi lagi 100 Dari hektometer ke kilometer dibagi 1000 Nah ternyata naiknya 3 kali anak-anak Berarti 50.000 dibagi dengan 1000 Nah karena dibaginya 1000 Maka kita hilangkan angka nolnya 3 Jadi 50.000 meter sama dengan 50 kilometer Nah sekarang karena satuannya sudah sama Kita bisa menghitung Keluarga Lani sudah menempuh perjalanan sejauh 50 kilometer ternyata Sedangkan jarak yang ditempuh tadi adalah 130 kilometer Kira-kira berapa kilometer lagi perjalanan yang harus ditempuh Lani dan keluarganya Sekarang tinggal kita kurangkan 130 kilometer dikurang dengan 50 kilometer Sama dengan 80 kilometer Tadi jangan lupa kata ibu kalau soal cerita harus disertai dengan kalimat jadi Jadi sisa jarak yang harus ditempuh oleh Lani dan keluarganya adalah 80 kilometer Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya harus bisa dong karena kalian semua adalah anak yang hebat dan luar biasa Nah anak-anak ibu yang luar biasa Pembelajaran akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Anak-anak ibu sekalian Sekali lagi ibu ucapkan terima kasih Karena kalian masih setia bersama dengan orang tua kalian Sambil menonton ibu Kita belajar tentang pembelajaran sifat benda padat hari ini Nah anak-anak tahukah kalian bahwa alat musik itu juga termasuk benda padat Alat musik yang dimainkan akan menghasilkan suara musik yang indah Dan dari suara musik itu kita bisa menghasilkan lagu dan gerakan yang indah Nah kira-kira apa saja contoh alat musik itu bu? Yang pertama ada yang namanya gitar Nah gitar ini biasa dimainkan oleh bapak dan ibu guru kalau lagi belajar musik Ada juga seruling Nah selanjutnya ada harmonika yang dimainkannya sama dengan seruling Dengan cara ditiup Yang terakhir ada piano Nah sebenarnya tidak hanya yang empat ini anak-anak Ada banyak sekali alat musik yang juga termasuk benda padat Anak-anak ibu yang hebat Tadi kita sudah belajar yang pertama tentang sifat benda padat Kemudian tentang satuan jarak dan yang selanjutnya ada tentang alat musik Nah dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan yang pertama sifat-sifat benda padat Yaitu bentuknya padat, tidak dipengaruhi oleh wadahnya, memiliki volume yang tetap dan menempati ruang Yang kedua alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur jarak adalah penggaris dan meteran Sedangkan satuan yang bisa digunakan untuk mengukur jarak adalah Yang pertama ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter dan yang terakhir adalah milimeter Yang ketiga alat musik juga termasuk benda padat Alat musik yang dimainkan akan menghasilkan suara musik yang indah Dan dari suara musik itu kita bisa menghasilkan lagu dan gerakan yang juga indah Makanya anak-anak tidak jarang banyak orang yang apabila mereka mendengarkan musik Mereka akan langsung menggerakkan tubuhnya Entah itu menggerakkan tangan ataupun menggerakkan kaki ke kiri dan ke kanan Nah sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini Ibu berharap supaya kalian bisa lebih memahami pembelajarannya Akan ada tugas di rumah yang pertama Ibu minta kalian mengamati benda-benda yang ada di sekitarmu Kemudian tuliskan pada buku apakah benda tersebut termasuk benda padat atau tidak Dibikin tabel seperti ini ya Ada nama bendanya contohnya disini ibu kasih pensil Lalu disifat benda padatnya bentuknya tetap ibu kasih tanda centang Yang kedua volumenya tetap ibu kasih tanda centang juga Dan yang terakhir bentuknya padat ibu kasih tanda centang juga Berarti kalau semuanya centang pensil adalah termasuk dalam benda padat Soal yang kedua jarak dari rumah Dian ke sekolah adalah 4 km Sedangkan jarak dari sekolah ke taman adalah 6 km Berapakah jarak yang harus ditempu dari rumah Dian ke taman Selanjutnya soal yang ketiga bisa kalian lakukan setelah kalian selesai mengerjakan yang nomor 1 dan nomor 2 Nah tugas ketiganya adalah ibu minta kalian mendengarkan lagu yang berjudul Menanam jagung bersama dengan orang tua kalian di rumah Kemudian kalian bisa mengikuti lagu tersebut sambil menggerakkan tubuh kalian Bisa menggerakkan tangan ataupun menggerakkan kaki kalian ke kiri dan ke kanan Kemudian tugas ini bisa kalian kumpulkan kepada ibu atau bapak guru kalian di sekolah Nanti saat masuk ke sekolah ataupun melalui WA Group Anak-anak hebat sekalian Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama Semoga yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah Berdoa dimulai Berdoa selesai Jika kalian menemukan kesulitan dalam belajar di rumah Kalian bisa minta tolong kepada ayah, bunda ataupun dengan kakaknya ya Dengan ucapan yang jangan pernah kalian lupakan Yang pertama adalah ucapkan tolong jika minta bantuan Maaf jika melakukan kesalahan dan terima kasih jika kalian sudah mendapatkan bantuan Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada dan semangat terus untuk belajar Terima kasih telah menonton tayangan ini Semoga bermanfaat dan apabila ibu ada kesalahan Ibu minta maaf ya Jumpa lagi di pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!